hai 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 gue masih bisa dipakai pun putra dan awalnya tidak dalam aslihan benda lagi mulai aku ada beberapa anak-anak aku tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anak untuk tinggal bersama aku pernah aku punya empat anak jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu itu ini sosial aja bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah terbareng tuh bukan begitu memang niatnya aku adalah ini apa bukan mengangkat saya jadi apa ya asunya itu anak asu gitu supaya ayah nggak mampu yang nggak bisa sekolah yang tinggi yang punya niat yang bagus awliya Alhamdulillah nilainya bagus udah nggak ikut mulung lagi udah sekarang dia masih dari paling apa masih online tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu dan Alhamdulillah nanti mudah-mudahan di-mudahan nanti bulan tadinya harusnya Januari Februari udah masuk awliya cuma karena ada-ada yang ada-ada apa gitu dipetapkan jadi diundur lagi di bulan Maret jadi kalau kalau lihat pribadi sih nggak ada masalah selagi anaknya nggak minta keluar nggak mungkin aku keluarin di jahat banget enggak anaknya masih berkuliah sekolah Alhamdulillah di pesantren yang bagus gitu ya bukan pesantren yang ala-ala pesantrennya pun tiga jam dari Jakarta yang tidak gampang aku datengin juga karena aku pengennya supaya dia tidak nggak gampang pulang kan karena kan disana nggak bisa mungkin gini buat anak yang biasa hidupnya di bebas untuk untuk di pesantren itu pasti nggak nyaman karena apa harus sholat subuh bangun habis itu nggak boleh pegang handphone sholat lima waktu ngaji dan lain-lain juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masih masuk udah banyak sekali drama yang terjadi itu jadi om mereka tetap sabar karena bilang tolong dong jangan sampai anak ini harus harus bisa harus bisa harus ini akhirnya bisa gitu eh pas pulang permasalah pasti pesantren pak Allah sakit-sakit sakit-sakit terus habis itu aman pas pulang karena kokit karena kita harus pulang udah dari situ nggak tahu ada ada kenapa yang masuk-masukin dari situ lah minta berhenti lagi tadinya sampai di pesantren cuma sakit ini sakit itu sakit itu sakit itu sakit itu doang tapi nggak nggak dia masih masih bisa lah orang pesan anak orang-orang di pesantren masih bisa untuk apa masih menangani bisa menangani gitu karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus pesantren yang memang memang yang apa ya kita juga milih pesantrennya yang ada eksponnya nanti mereka tuh ada kalau lagi COVID mungkin nggak ada lagi ada genang ada macam-macam gitu ada pengaruh orang yang nggak tahu ya kalau kejangan kita nggak boleh se-uzot tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir jadi terakhir kali ada bikin video sama aku yang aku akhirnya aku tek aku tak tarik videonya karena menurut aku aku takut dia dibully gitu eh saya bener yang ketakutkan terjadi lagi gitu tapi udahlah apa namanya tadi aku nanti ada video yang kita panggil keluarga olia keluarga ini keluarga putra ada kakaknya juga kita bilang bahwa yakin nyesel begini loh begini 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 tapi dia tetap sepertinya nggak aku mau disekolahin sama kakak-kakak anak aku yang menyebut mama japa jadi ya udah oke cukup lah mutunya kan enggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu akhirnya Alhamdulillahnya pesantrennya biasanya kan kalau kita ngasih uang pangkal buat satu anak angges ya kalau anaknya keluar angges ya Alhamdulillah banget pesantrennya baik banget makanya dia bilang ini pun aku mudah kan aku bilang aku kan akan ke depan banyak tadi itu banyak mau apa apa ambil anak asu lain boleh nggak dialokasiin aja kalau misalnya aku ketemu jodoh lagi dengan anak lain yang memang niat untuk pesantren mereka dengan aku baik banget mereka bilang oke Bunda nggak apa-apa gitu jadi tuh ceritanya gitu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari grid terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi